Saya akan ngomong-ngomong, saya akan ngomong-ngomong, saya akan ngomong-ngomong, saya akan ngomong-ngomong, saya akan ngomong-ngomong. Enam tahun merantau di Korea, momen haru anak pulang nyamar jadi kurir paket beri kejutan ke orang tua. Tengah beredar video yang memperlihatkan momen haru seorang anak memberi kejutan kepada orang tuanya viral di media sosial. Video tersebut diunggah oleh akun tiktok sang anak yakni etrage01lalshavali dan kini telah ditonton lebih dari 1,7 juta kali tayangan. Diceritakannya, setelah menjadi anak rantau 6 tahun lamanya di Korea dan tak pulang-pulang, pemuda tersebut pun berencana memberikan kejutan kepada orang tuanya. Dalam video tersebut, awalnya ia mengabadikan momen kepulangannya itu saat di bandara Korea hingga menuju kampung halamannya. Sang anak ternyata menyusun rencana untuk menyamar jadi kurir paket saat tiba di rumah. Dengan membawa paket palsu menuju rumahnya, sampai di rumah, sang anak ini mengetuk pintu. Saat dibukakan pintu oleh orang tuanya terlihat ia mengenakan jaket serta helm, kacamata hitam dan masker. Terima kasih telah menonton. Paket paket pemuda itu malah meminta minum pada ibunya. Tak lama sang ibu kembali membawa sebotol minum, saat itulah pria tersebut langsung membongkar penyamarannya. Paket paket pemuda itu malah membuat halau tersebut. Paket paket pemuda itu malah membiarkan tim kebuka dari orang tuanya. Paket paket. Paket 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 paket. Paket paket paket. Paket paket paket. Paket paket paket. pun mengenalinya dan langsung memeluknya. Keduanya pun menangis sambil berpelukan, sang ayah pun tampak ikut menangis dan memeluk keduanya. Sontak saja unggahan tersebut mengundang berbagai komentar warganet. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!